Kalau gue biasanya ambil yang bravery tiga-tiganya, biar lebih sakit. Kenapa? Karena Azo ini kan hero-nya itu bener-bener hero yang mengandalkan yang namanya ulti. Memang skill 1, skill 2-nya bisa dipakai, tapi biasanya lebih sering kita pakai ulti buat fight ataupun war. Halo brother, apa kabar nih? Sebelum kita masuk ke videonya, gue minta tolong banget kepada kalian Kalau kalian merasa video gue ini bermanfaat dan juga gak keberatan untuk melakukan subscribe ataupun share Gue minta tolong banget buat kalian untuk share dan juga subscribe Karena gue melihat data dari youtube studio gue yang memperlihatkan bahwa penonton dari gue ini 96%-nya gak subscribe teman-teman So, subscribe sekarang. Abis video juga boleh ya teman-teman, oke? Thank you semuanya Yo, what's up brother? Welcome back Uchobo, ya Lexi disini dan pada kesempatan kali ini Gue bakal bahas bagaimana cara setting emblem untuk hero Hanzo Gak usah berlama-lama, kita langsung aja ke inti videonya Untuk hero Hanzo, sebenernya emblem utamanya itu adalah emblem assassin Tapi kalau belum kebuka bounty hunter, belum kebuka high and dry, belum kebuka yang namanya killing spree Kalian bisa pakai emblem lainnya, yang penting damage-nya physical Kalau bisa, ambil yang ada tambahan attack speed-nya Oke, gak usah berlama-lama, kita langsung bahas emblem utamanya yaitu emblem assassin Di baris pertama, ada bravery, yang nambahin physical attack, biar lebih sakit Kemudian ada juga yang mastery, nambahin cooldown, biar skillnya lebih cepat Ada juga yang agility, nambahin movement speed, biar lari kalian lebih cepat Di baris kedua, ada invasion, yang nambahin penetration Gunanya penetration itu adalah untuk menembus defensi musuh yang physical ya, karena physical penetration Kemudian ada fatal, yang bakal menambahkan critical change Critical change itu adalah kesempatan kita buat melakukan critical Kemudian ada juga yang blood risk, yaitu adalah tambahan spell farm Spell farm itu adalah life skill yang kita dapet ketika kita melakukan skill Di baris ketiga, ada bounty hunter Ketika kita mengeliminasi hero lawan, kita bakal mendapatkan 30% gold tambahan dari kita ngekill Kemudian ada juga yang namanya high and dry Ini adalah emblem yang akan menambahkan 6% damage kita Kalau kita lagi buy one sama tim musuhnya Kemudian ada juga yang killing spree Ketika kita ngekill, kita akan mendapatkan pemulihan darah kita sebesar 15% Dan juga meningkatkan movement speed kita sebesar 20% selama 5 detik Oke, kita bahas dulu yang di baris pertama Yang mana bang, nyaris gue ambil Kalau gue biasanya ambil yang bravery, tiga-tiganya Biar lebih sakit Kenapa? Karena zo ini kan hero-nya itu bener-bener hero yang mengandalkan yang namanya ulti Memang skill 1, skill 2-nya bisa dipakai Tapi biasanya lebih sering kita pakai ulti buat fight ataupun war Dan ketika kita pakai ulti, itu juga kan kita biasanya cari posisi yang bagus kan Gak mungkin kita langsung buka ulti Kalau langsung buka ulti, biasanya tim musuhnya langsung majuin kita Cari kitanya, dan langsung ngekill kita Nah makanya, gue biasanya ambil bravery Biar pas gue ulti, damage gue lebih sakit Dan yang terpenting itu, kalau kalian mau ulti, jangan lupa cari posisi yang baik Misalnya kayak di ambush, di tower, ataupun ya adain jarak dikit lah brother Kalau gak ada jarak, biasanya kalian langsung dimajuin sama musuhnya Dan tim musuhnya bisa langsung nge-damage ke kalian Bang, boleh gak gue ambil yang tengah ataupun yang kanan? Sebenernya boleh-boleh aja, tergantung sama cara main kalian lagi Kalau cara main kalian itu lebih suka mainin skill-nya Yaudah, lebih bagus kalian pakai yang tengah 3-3-nya Kalau cara main kalian itu, pengen lebih cepat rotasi Pengen lebih cepat menuju-mundur Dan kalau kalian belum jago juga main Hanzo Sebenernya boleh juga nih, ambil yang jeliti gak apa-apa Biar lari kalian lebih cepat Kayak gitu ya brother, jadi sebenernya sesuaiin lagi aja Sama cara main kalian Di baris kedua, yang bakal gue ambil itu adalah Yang invasion 3-3-nya Biar damage gue lebih sakit Dan bisa nembus defensi musuhnya Bang, apakah gue boleh ambil yang tengah ataupun yang kanan? Sebenernya kalau yang tengah ini gak terlalu penting brother Karena di skill 1 sama skill 2-nya Hanzo itu Ada efek basic attack-nya Maka nanti kita bakal beli yang namanya DHS Biar damage kita bakal lebih sakit Cuma kalau kalian pengen ambil yang critical tusk, gak apa-apa Ambil aja Cuma kalau gue gak nyamanin kalian buat ambil yang tengah Kemudian kalau yang spell farm Itu kalian masih bisa ambil Kalau kalian belum pede main Hanzo Misalnya kalau kalian belum pede Ataupun belum jago main Hanzo Kan biasanya kan kalian sering kecicil darahnya Dan pas darah kalian kecicil Kalian bisa pake skill kalian Skill 1, skill 2, maupun ultinya ke musuh Biar kalian dapet tambahan darah Dari spell farm ini Jadi kalau belum jago Kalian boleh pake yang kanan Cuma kalau udah bisa mainnya Udah bisa jaga posisi Lebih enak pake yang kiri Dibanding yang kanan ataupun yang tengah Kayak gitu ya brother Di baris ketiga Kalian bisa ambil antara 2 Antara yang tengah Ataupun yang kanan Yang killing spree ini Biasanya gue ambil Ketika gue main hyper Ataupun gue pengen jadi Core utama di tim gue Misalnya kalau kill yang gue ambil semua Ya gue bakal ambil killing spree Kalau kalian tujuannya itu Cuma buat incir belakang Cuma buat buy 1 Ya mendingan kalian pake yang tengah Gak apa-apa brother Jadi kayak gitu ya Kalau kalian pengen buy 1 Pengen incir belakang Lebih enak pake yang tengah Karena bakal lebih sakit Kalau kalian pengen jadi hyper carry Ataupun core yang utama Bisa pake yang kanan Karena kalian bakal ngambil killnya Kalau kalian pake yang belum killing spree Pastiin kalian ngekill Biar efeknya aktif Kalau kalian gak ngekill Maka efeknya gak bakalan aktif Nah kalau buat emblem Hanzo Sebenernya gini aja brother Cuma ada beberapa emblem juga Yang bakal gue rekomendasiin Kalau memang emblem assassin kalian Belum level 20 ke atas Ataupun belum kebuka Booty hunternya Dan yang lain-lainnya Yang gue rekomendasiin itu Adalah emblem MM Satu Kedua emblem fighter Kemudian juga emblem jungle Kalau kalian mau main hyper Boleh nih pake emblem jungle Cuma kalau gak yang apa-apa Pake aja emblem factor Ataupun emblem MM Dan kalau memang semuanya Masa belum kebuka Ya terpaksa brother Kalian pake emblem musical Gak apa-apa Settingannya kayak gimana Settingannya itu kayak begini Ini ada tambahan darah Ada yang physical defense Ada juga yang musical defense Kalian ambil aja yang tambahan darah Biar lebih tebel darah kalian Di baris keduanya Ada yang physical attack Ada yang attack speed Ada juga yang critical charge Nah kalau gue lebih suka Pake yang attack speed brother Karena di skill satunya itu Setiap 5 basic attack Maka kita bakal dapetin yang namanya Stack dari si hand zone nya Dan untuk mempercepat kita basic attack Lebih sering mukul Itu attack speed bakal berguna banget Jadi kalau pake emblem physical Gue bakal ambil attack speed 33 nya Dibanding gue ambil yang physical attack Kayak gitu Buat di baris ketiganya Kalian pake aja yang kanan Biar di mic kalian lebih sakit Kalau yang kiri ini Itu cuma buat nambahin darah kalian Ketika kalian mengeliminasi minion Kayak gitu ya brother Nah kalau buat emblem marksman Kayak begini Settingannya Di baris pertama ada physical attack Ada yang physical life steal Ada juga yang critical charge Kalau kalian belum pede main Hanzo Boleh pake yang life steal Biar pas kalian nge damage Kalian dapet tambahan life steal Kalau udah pede Gue saranin kalian Pake yang physical attack aja Tiga-tiganya Biar damage kalian lebih sakit Di baris kedua Ada yang critical damage Tambahan Ada juga yang cooldown Ada juga yang attack speed Seperti yang tadi Yang gue udah jelasin Kita bakal ambil attack speed 33 nya Nah buat yang di baris ketiga Ada yang weapon master Ada juga yang electro flash Ada juga yang witness finder Yang gue saranin buat kalian Kalau main Hanzo pake emblem MM Itu adalah yang paling kiri brother Karena akan mendapatkan 12% damage tambahan Dari item yang kalian beli Sebenernya yang tengah juga Mesti bisa dipake brother Cuma perlu kalian ketahuin Kalau dia punya cooldown Selama 10 detik Jadi cukup lama ya brother Kalau kalian mau pake juga bisa Cuma kalau buat yang kanan Kurang begitu worth it Karena Efek dari witness finder ini Gak efektif Untuk hero melee Melee itu adalah hero Yang jarak deket Kayak gitu Kalau buat able factor Ya ini Gue buatin semua deh ya Kalian pake yang ini Bravery 33 nya Biar lebih sakit Di baris ke 2 nya Kalian bisa ambil penetration Kalau ngambil attack speed Kalau gue lebih suka Pake yang attack speed brother Cuma kalau kalian pengen Lebih sakit Pas lagi untuk Ulti Ataupun skill-skill nya Bisa pake yang Penetration Dan buat di baris ke 3 Kalian bisa pake yang Spell farm Kalau kalian pengen Ada tambahan darahnya Pas kalian nge-skill Dan juga bisa pake yang kiri Kalau kalian pengen Lebih sakit Terus kalau kalian Pengen lebih tebel Juga gak apa-apa brother Dibikin 3 begini 3 begini Saya masuk ke sini Ini buat build Yang agak tebel Seolah kalian Dapet tambahan darah Dari emblem Di baris keduanya Kayak gitu Oke brother Jadi buat emblem hazel Kayak gini aja Kurang lebihnya Mohon maaf Kalau kalian masih ada pertanyaan Bisa kalian tanya di kolom komentar Ingat brother Emblem itu Disesuaikan lagi Sama cara main kalian Kayak gimana Dan juga Namanya kalian Kayak gimana Jangan lupa di like Subscribe Sama di share Bye bye